Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh selamat sore teman-teman ya kembali lagi dengan saya mbah wongso ini ya teman-temannya jadi tadi sore itu sekitar jam 2 itu kita tiba-tiba seperti ini di rumah dan saya coba tanya-tanya saja komunikasi kita tetap seperti ini kadang-kadang dia kesakitan kadang-kadang dia kejang-kejang seperti ini nah terus saya tadi sudah mencoba menyembuhkannya tapi tidak berhasil teman-teman dan pada akhirnya si kita lari lewat pintu belakang terus saya ikutin sampelah disini teman-teman cuman saya udah nggak tahu harus berbuat apa lagi karena tadi di rumah juga saya sudah berbuat cukup banyak namun tidak berhasil sama sekali jadi saya bener-bener bingung ini apa yang harus saya lakukan kenapa kok kita jadi seperti ini kita istighfar kita ya Allah tuh ya teman-teman ya kadang-kadang dia seperti itu kadang-kadang tiba-tiba kayak kejang-kejang dan saya nggak tahu harus berbuat apa makanya saya hanya bisa ngeliatin sambil ngawasin ya tidak kita istighfar kita istighfar 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 ini dulu anu duri kita harus kebanyakan kita istighfar kita kita istighfar istighfar teman-temannya kalau setelah kayak gitu terus tinggal begitu pokoknya saya nggak tahu harus berbatapah kita itu ada kita 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 istighfar 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 kita istighfar kita istighfar 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 Panak 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 Teman-teman ya Saya bingung mana ini harus berbuat apalagi Ini udah berlangsung sekitar 2 jaman berarti dari rumah sampai ke sini dan kita tetap seperti ini Astagfirullah Kita-kita ini kok bisa jadi seperti ini karena apa loh teman-temannya saya nggak tahu karena Ya kalau kemarin sih memang di rumah sempat ada kayak semacam kiriman ya Karena ada suara ledakan di sekitaran rumah dan saya keluar tiba-tiba di luar sudah ada api Nah kalau saya mau berperasa yang buruk ini sih kemungkinannya ada seseorang mungkin yang membuat kita jadi seperti ini Tapi saya nggak tahu itu apa kejadiannya itu kapan tepatnya karena sekitaran jam 2-an itu baru Si kita itu udah mulai terlihat beda Mudah-mudahan sih nanti saya bisa nangani kita ya tapi jujur untuk saat ini saya udah kewalahan karena Dari rumah sampai ke sini aja ini udah sekitar dua jam Sampai saya kehilangan energi banyak tapi kita masih tetap seperti ini Tadi istri saya di rumah juga sampai ketakutan sampai istri saya Pergi ke rumah ibu saya Sampingnya nggak berani di rumah saya Padahal ini rencananya hari ini saya mau jenguk si Bauer juga tapi Malah segitanya seperti ini jadi saya nggak tahu harus berbuat apa Eh Assalamualaikum permisi eh jika ada yang di dalam tubi ini tolong jawab saya kamu siapa Ini dengan Sinten Ya Allah ya Allah ya kau jadi seperti ini kita 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 Panas 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 Ini teman-teman ya saya hanya bisa berbuat seperti ini dan ini hanya berlaku sementara Nanti paling nggak nggak sampai 10 menit dia akan sadar lagi dan dia pasti akan kembali seperti tadi lagi teman-teman Tapi ini daripada saya kesusahan kebingungan disini sendiri menangani si kita Mungkin lebih baik saya mau nelfon teman-teman saya Mungkin saya akan nelfon Mas Imam Riyadi ya karena dia tadi udah janjian tadi pagi dia udah janjian sama saya mau Ketemu Bauer tapi biar dia kesini saja bantu saya nangani kita Soalnya ini saya jujur butuh mediasi ya untuk mencari tahu bahwa si kita ini kenapa Sebentar teman-teman ya ini saya mau nelfon Mas Imam dulu Ini saya nelfon Mas Imam dulu aja ini mungkin nanti kita lanjutkan lagi kalau misalkan Mas Imam Riyadi udah datang Mereka 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 Mereka